Ya, telah dilakukan bawak final di game pertama antara Karyakin Sergei dan Dudayan Kutov Di bawak final video World Cup 2021 dengan hasil draw Dan bagaimana partainya, kalian akan menyimak dan kita akan bahas analisisnya Dan sekedar info bahwa Karyakin Sergei merupakan seorang juara dari video World Cup di tahun 2015 Dia berhasil menjuari video World Cup di Baku, Azerbaijan Sementara Dudayan Kutov ini final pertamanya baginya dengan pecatur yang berusia muda Dudayan Kutov dan nomor 1 Polandia Memegang buah hitam dan Karyakin Sergei bermain dengan buah putih disini Karyakin Sergei dari Rusia memainkan D4 Dijawab oleh Dudayan Kutov, Kud F6, kemudian C4 E6 dan Kud F3, kemudian D5 Ya, Duda dan Kutov disini bermain dengan pembukaan Semislav Viena Variation dan dijawab Kud C3, DxC4 Kita tahu bahwa Carson juga memainkan pembukaan ini ya Dengan memegang buah putih ketika berhadapan dengan Duda Kemudian dijawab E4 Dan sebenarnya disini ada pilihan lain yaitu gajah G5 guys Gajah G5 Tetapi pilihan terbaiknya M4 M4, gajah B4 Dan memang sengaja diberikan pion di M4 ya Dengan Kuda x4 dan kemudian Rokade Rokade disini dan hitam kemudian Kud F6 Seperti apa yang dilakukan oleh Duda dan Kitov ketika berhadapan dengan Magnus Carson Kemudian menjawab Dan ini adalah langkah pembeda ya Dari Karyakin Sergei Yaitu menteri ke A4 Memberikan skak dan mengancam gajah disitu Dan harus dijawab Kuda C6 Oleh Duda dan Kitov Kemudian Kuda E5 Mengancam Kuda x6 dan menjatuhkan gajah di B4 Dan dijawab benteng B8 Disini dengan tujuan Ya Kuda x6 B x6 dan tidak bisa terambil ya Dan mengapa Seorang Karyakin Sergei tidak mengambil pion di C6 Disini Karena akan dijawab dengan menteri ke D7 ya Teman-teman Kalau si Karyakin mengambil menteri x6 Akan dijawab dengan langkah gampang menteri D7 Dan buahnya juga akan aktif dan Tidak melakukan langkah itu Karyakin Dan lebih memilih mengembangkan buah Yaitu benteng D1 dan gajah D7 Kemudian gajah G5 Gajah E7 dijawab oleh Duda dan Kitov dengan Menjaga pinning dari gajah G5 Bentengnya juga mengancam ke petak B2 ya teman-teman Dan kemudian dijawab Menteri xA7 Dan dijawab benteng A8 Dan disini juga ada pilihan rokade ya Tapi tidak menguntungkan bagi hitam Karena setelah rokade mungkin akan dijawab gajah B3 Dan ada kesempatan menteri ke A6 Dan balik lagi menteri ke D3 Karena pion dari hitam ini jelek ya disini Dan benteng A8 Menteri B7 Benteng Dan terjadi tiga langkah yang sama ya Bolak-balik Tidak ingin memaksakan Dan Duda disini berpendapat bahwa Setelah game ini berakhir Dan dia melakukan Wawancara ya Dia menganggap bahwa dia Meraih keuntungan dalam hasil draw ini Karena waktu yang dia Rasakan Maksudnya waktu yang dia punya Untuk berhadapan dengan Karyakin di partai final ini cukup sedikit Karena kita tahu bahwa Karyakin tidak melakukan partai tiebreak Ketika berhadapan dengan Fedosev Untuk lolos ke final World Cup 2021 ini Sementara Duda dan Kitov harus bersusah payah Tentunya Mengalahkan pecatur nomor wahid Di dunia Yaitu Magnus Carlsen guys Ya kita tahu dengan Buah hitam juga Duda dan Kitov Merasa bahwa Lebih sulit untuk menang ya Dan Dengan Buah putih Besok akan dimanfaatkan Duda dan Kitov untuk Memenangkan pertandingan Melawan Minister of Defense ya Banyak yang bilang bahwa Karyakin ini menteri dari pertahanan Atau Jago banget bertahannya Dan Kita akan lihat apakah Ini akan berhasil ya teman-teman Karena ini final pertama bagi Duda dan Kitov Di Video World Cup ya Langkah yang cukup fenomenal Dan Kemudian Kemudian Bahwa Sergei Karyakin Mencapai babak final ini Dengan Melakukan eliminasi ya Mengalahkan 6 Grandmaster Yaitu Fedosev Sang Lansam Fasir Lagraf Artemiev Dan Sergei Sergei menjadi Satu-satunya pemain Pemain catur Yang mencapai Babak Video World Cup Babak semifinal Video World Cup Selama 4 kali berturut Selama 4 kali ya Dan Duda dan Kitov mencapai final Dengan mengalahkan Satu International Master Dan 5 GM Termasuk Mengalahkan Juara dunia Magnus Carson Teman-teman Dan direncanakan Kelanjutan game kedua ini Akan diadakan Nanti malam Jam 7 malam Waktu Indonesia Tentunya Dan Duda dan Kitov Akan memegang Buah putih Berhadapan dengan Sergei Karyakin Yang pernah Memecahkan rekor Pecatur Termuda Yang meraih Gelar Grandmaster Dengan usia 12 tahun lebih Dan Kita akan lihat Siapakah Yang akan Menjadi Juara Di video World Cup 2021 ini Teman-teman Dan Siapakah Yang akan Berhasil Mengangkat Tropy Impian dari Carson Kalian tim Siapa guys Duda dan Kitov Atau Karyakin Sergei Karena kita tahu Walaupun Lelah ya Pastinya Duda Duda dan Kitov Setelah menghadapi Magnus Carson Tapi Dengan mengalahkan Juara dunia Ini menambah Stamina Buat dia On fire On fire Duda dan Kitov Dengan mengalahkan Magnus Carson Sementara Karyakin Lolos Ke bawah final Dengan mengalahkan Pecatur senegaranya Dua-duanya Punya Kemampuan Masing-masing Karyakin Dengan bertahan Yang cukup Kuat Dan Duda yang Kitov Dengan Skill-skillnya Berhasil Memulangkan Magnus Carson Dan Jangan lupa Simak Ulasan Partai Dari Video World Cup Ini guys Di channel RLCS Dan Nantikan Giveaway Yang akan Diumumkan Sebentar lagi Di channel RLCS Jangan lupa Nyalakan Loncengnya Karena kita Akan Nobar Kelanjutan Partai Final Video World Cup 2021 Ini guys Dan nanti Saya akan Live Dengan Chelsea Monika Dan Lutfi Ali Juga Acek Gilbert Oke guys Jadi Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Share Juga Nyalakan Loncengnya Thank you guys Sekarang RLCS Sudah 3000 Subscriber Catur Yes Indonesia Jaya Semoga Partai Kedua Lebih seru Lagi Tidak Terjadi Lagi Draw Cepat Tidak